Selamat berjumpa kembali dan salam sehat untuk teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berkatnya yang selalu melimpah, tercurah kepada kita semua. Pada pertemuan kedua Renungan Bulan Kitab Susi Nasional ini, kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Ketika merasa kehilangan orang-orang terdekat kita, Tuhan selalu hadir sebagai sahabat yang selalu setia menemani kita. Mari teman-teman yang terkasih, kita awali renungan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Nau Kudus. Amin. Ya Bapak, kami anak-anakmu datang kepadamu untuk mendengar firmanmu. Kami percaya bahwa firmanmu itu berita bagi kaki kami. Dan terang bagi jalan kami dengan firmanmu. Engkau senantiasa memimpin kami untuk hidup sebagai anak-anakmu. Karena itu kami mohon kepadamu, ya Bapak, putuslah keputusmu untuk menerangi hati dan mundi kami. Amin. Supaya kami dapat memahami firman yang engkau sampaikan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan, dan pengumahan. Tara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Nau Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Injil menurut Yohanes Bethania terletak dekat Yerusalem, kira-kira dua mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Martha dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Martha kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Martha, saudaramu akan bangkit. Kata Martha kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Martha, Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau mesias anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, Ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sini dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Martha menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskitlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Dimanakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus, kata orang-orang Yahudi. Lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, Ia yang memelaikan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati. Maka maskitlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkatlah batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, Ia sudah berbau, sebab sudah empat hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapak, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, Marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain penuh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak diantara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Teman-teman yang terkasih, dari kisah tadi, Tuhan sangat mengasihi Lazarus dan keluarganya. Lazarus yang sakit kemudian meninggal itu, Tuhan lalu datang ke makamudah membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal itu. Seperti Tuhan mengasihi keluarga Lazarus, Tuhan juga mengasihi keluarga kita masing-masing. Nah, kalau Tuhan mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi orang lain. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian ketika kita sedang mengalami kesedihan, karena ditugas oleh orang-orang yang kita kasih. Apakah teman-teman merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, ketika kita sedang mengalami kesusahan atau kesedihan? Tuhan hadir dan mengingat kita melalui orang-orang yang berada di sekitar kita, misalnya terkait ayah, ibu, kakak, adik, atau parang-arik di sekolah. Teman-teman yang terkasih, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu bersama kita sepanjang perjalanan hidup kita. Jangan khawatir, teman-teman, Tuhan selalu bersama kita. Teman-teman, Tuhan, setelah kita mendengarkan timan Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa permohonan kepada Tuhan. Teman-teman, Marilah kita berdoa bagi kedua orang tua kita masing-masing. Semoga orang tua kita selalu dibalikan rahmat, kesehatan, terhindar dari penyakit, selalu dibalik rezeki yang cukup, dan selalu bijaksana dalam mendidik anak-anaknya. Marilah kita mohon, kaburkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi diri kita sendiri. Semoga kita selalu menjalankan perintah Tuhan, dan mengamalkan dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mohon, kaburkanlah doa kami, ya Tuhan. Teman-teman yang terkasih, Marilah kita satukan semua doa permohonan, dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Maka kami yang ada di surga, dikuryakkanlah namamu, datanglah kerajaanku, jadilah kepedakmu, di atas kami seperti di dalam hingga, berilah kami di sekumpa dan kiri ini. Akunilah kesalahan kamu, menikmati kami pun, mengakunilah kesalahan kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam perintah Tuhan, tetapi bebas tanpa kami dari yang diajarkan. Amin. Teman-teman, semoga renungan kali ini, semakin menyadarkan kita, untuk selalu dekat dengan Tuhan, dan yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian, saat kita sedang sedih atau susah. Mari kita akhiri renungan kita, dengan doa penutup. Teman-teman, marilah kita berdoa, dengan Bapak dan Putra dan Ruhi Kudus. Amin. Ya Bapak, kami bersyukur kepadamu, karena firmanmu yang telah kau sampaikan kepada kami, dan karena Ruhi Kudus yang kau cerahkan dari atas kami, dan telah kami supaya firmanmu yang kau takuskan dalam diri, kami selalu biasa memimpin kami untuk hidup sebagai anak-anakmu, obarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi engkau dan mengasihi sesama kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.